Jangan murtad Belajar dari pengalaman ujian iman yang dialami oleh Daniel dan kawan-kawan Ketika Daniel dan ketiga kawannya yang bernama Hananya, Misael, dan Azaria yang semuanya adalah orang Ibrani atau Yahudi dan masih muda diangkut ke Babylonia akibat dari penaklukan kerajaan Yehuda oleh bangsa Babylonia di bawah pimpinan Raja Nebuchadnezzar yang sedang berkuasa pada saat itu lalu keempat pemuda Yahudi itu menghadapi ujian yang sangat berat terhadap iman dan keyakinan mereka karena 1. Mereka dipilih menjalani pelatihan khusus untuk menjadi pelayan Raja Raja-Raja kuno sering merekrut beberapa tawanan terbaik yang tujuannya adalah untuk mengalihkan supaya mereka menjadi setia kepada Raja dan para Dewa dalam kekaisaran yang dianggap telah menangkap mereka 2. Dan dalam proses untuk mempengaruhi atau mengubah cara pandang para tawanan yang telah dipilih itu maka mereka melakukan semacam indoktrinasi contohnya para tawanan tersebut diubah namanya nama Ibrani mereka yang sesungguhnya memiliki arti rohani kemudian diubah menjadi nama orang Babel supaya mereka dapat menerima nilai-nilai dan budaya bangsa Babel serta supaya mereka dapat meninggalkan budaya asli dan agamanya 3. Nama asli keempat pemuda Ibrani yang menunjuk pada Allah Israel yang benar kemudian diganti dengan nama-nama yang menghormati Dewa asing Daniel nama Ibrani yang berarti pemimpin atau hakim milik Allah diganti menjadi Belsatsar nama Babel yang artinya pemimpin Bel yaitu untuk menghormati salah satu nama Dewa Bangsa Babel Hananya nama Ibrani yang artinya belas kasihan Tuhan diganti menjadi Sadrah nama Babel yang artinya adalah perintah dari aku yang menunjuk kepada perintah dari Dewa Bulan yang disembah oleh orang Babel Misael nama Ibrani yang artinya siapakah Allah diganti menjadi Mesah nama Babel yang artinya siapakah seperti aku yang menunjuk kepada Dewa Bangsa Babel Hazarya nama Ibrani yang artinya ditolong Tuhan atau Tuhan menolong diganti menjadi Abednego nama Babel yang artinya mungkin berarti hamba nebo 4. Daniel dan kawan-kawannya juga harus mengikuti sistem pendidikan Babel Mereka harus belajar dua bahasa utama yang umum bagi orang Babel yaitu bahasa Aram yang menjadi bahasa internasional pada waktu itu dan juga bahasa Akadian yang merupakan bahasa sastra yang digunakan untuk menyampaikan tradisi agama dan budaya kerajaan sehingga tentunya mereka juga mempelajari teks-teks seperti kisah legenda Gilgames Sargon dan Naramsin yang umum diajarkan kepada para siswa di Babel pada zaman itu 5. Daniel dan ketiga kawannya juga diharuskan makan dari meja makanan raja pada zaman kuno hal itu mempunyai arti kesetiaan yang tak terbagi kepada raja dan mencerminkan sikap ketergantungan mereka padanya padahal makanan raja tersebut sebelum disantap biasanya dipersembahkan terlebih dahulu kepada dewa-dewa kerajaan sehingga ritual makan juga memiliki makna keagamaan yang mendalam dan hal itu artinya Daniel dan kawan-kawan harus menerima dan berpartisipasi dalam sistem ibadah kepada raja melalui campur tangan Allah yang menganugerahkan hikmat dan kebebasan memilih Daniel dan kawan-kawannya dapat menerima semua ketentuan tersebut kecuali tentang makanan Daniel dan kawan-kawan menolak untuk menyantap makanan dan anggut memabukan yang terhidang di meja raja alasannya yang pertama makanan dari meja raja mungkin berisi daging yang tidak halal seperti yang tertulis dalam imamat pasal 11 kedua, karena makanan tersebut pertama-tama dipersembahkan dahulu sebagai santapan bagi patung dewa dan kemudian dikirim kepada raja untuk dikonsumsi dan ketika Daniel menjelaskan bahwa permintaannya untuk tidak memakan makanan raja karena memiliki alasan motivasi keagamaan yaitu karena makanan di istana tersebut akan bisa menajiskan dia dan teman-temannya hal itu dapat menunjukkan tentang sikap Daniel yang sangat berani dan tegas dalam memegang kebenaran dan hanya dengan memakan buah dan sayuran serta air yang merupakan makanan asli umat manusia sebelum mereka jatuh ke dalam dosa Daniel membuktikan bahwa dirinya dapat lebih memiliki hikmat, bijaksana, dan sehat dibandingkan dengan mereka yang menyantap hidangan raja yang tentunya termasuk mengkonsumsi daging hewani sesuai dengan permintaan raja bahwa para pejabat istana harus tidak bercelah dan tampan dan tanpa disadari oleh raja Babylonia bahwa syarat tersebut sama dengan korban bakaran dan orang-orang yang melayani di tempat kudus yang juga harus tidak memiliki cacat secara makna teologis bahwa raja Babel tampaknya membandingkan dirinya dengan ala Israel dalam hal menuntut kualifikasi yang sama bagi mereka yang akan melayani di istananya kualifikasi semacam itu mungkin secara tidak sengaja menyarankan bahwa Daniel dan rekan-rekannya adalah korban hidup untuk Tuhan ketika mereka menghadapi tantangan kerajaan Babel pelajaran yang dapat kita ambil dari pengalaman ujian Daniel dan teman-temannya ini adalah antara lain bahwa dalam pekerjaan untuk melayani Tuhan kita tidak perlu mengisolasi diri dari masyarakat dan kehidupan budaya yang berbeda dalam memegang kebenaran kita tidak boleh berkompromi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang telah kita miliki ketika kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan maka kita dapat yakin bahwa Tuhan dapat menopang kita di saat-saat sulit dan melindungi kita dari segala rintangan lebih dari itu kualifikasi Daniel yang dianggap tak bercacat adalah tanpa disadari merupakan gambaran syarat korban bagi Allah maka dalam hal ini Daniel juga dapat melambangkan Yesus Kristus sebagai korban yang tak bercacat celah terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!